Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya GD Junior Sabutra Perkenalkan Halo semua, perkenalkan nama saya Keivo dari jurusan IBM Universitas Siputra Surabaya Hai, aku Fadli Priyono Halo perkenalkan, saya Nathanel Suryanto dari jurusan Informatika Angkatan 2020 Universitas Siputra Surabaya Kami dari Universitas Siputra dengan nomor kelompok tim 80 ingin memberikan sedikit informasi tentang salah satu monumen di Surabaya Yaitu tempatnya adalah Monumen Kapal Selam Informasi tersebut yang akan kami jelaskan adalah tentang keunikan, fasilitas, lokasi, syarat masuk, dan cara menuju tempat tersebut Yaitu transportasi Monumen Kapal Selam itu sendiri Jadi keunikan Monumen Kapal Selam Surabaya ini merupakan Monumen Kapal Selam terbesar di Asia Selain itu, Monumen Kapal ini merupakan salah satunya yang ada di Indonesia Kapal Selam ini pernah dilibatkan dalam pertempuran Laut Aru untuk membebaskan Irian Barat dari pendudukan Belanda Fasilitas selanjutnya yaitu ada kolam renang Jadi buat kalian yang punya adik atau keponakan Juga terdapat kolam renang yang bisa mungkin adik atau keponakan kalian itu kunjungi gitu Terus ada juga tempat rekreasi air di tepi sungai Kalimas Nah di sisi sungai Kalimas ini merupakan tempat yang cocok buat kalian Mungkin yang mau pacaran atau juga bisa menjadi sarana pendidikan bagi keluarga Terus fasilitas selanjutnya yaitu ada beberapa kali itu diadakan acara atau event seperti live music disitu Jadi ada kadang itu ada panggung juga gitu Nah terus ada juga stand souvenir dan area parkir yang tersedia Oke yang ketiga ada lokasi Untuk lokasi dari Monumen Kapal Selam atau yang di Singkarmon Castle Terdapat di sebuah daerah Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya Terdapat di pusat kota, Monumen ini sebenarnya merupakan kapal selam KRI Pasopati 410 Salah satu armada angkatan laut yang Republik Indonesia buatan nulis Soviet pada tahun 1952 Alamat lebih tepatnya itu ada di Jalan Pemuda No. 39 Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60271 Yang keempat adalah syarat masuk untuk Monumen Kapal Selam Yang pertama adalah sudah vaksin minimal dosis pertama Yang kedua sebelum masuk ke area wajib scan QR Code di aplikasi peduli lindungi Yang ketiga menggunakan masker tentunya Dan yang keempat anak usia 12 tahun kebawah boleh berkunjung jika pendampingnya sudah divaksinasi Syarat kunjungan ke Monumen Kapal Selam Yang pertama pengunjung sudah vaksin minimal dosis satu Dan yang kedua pengunjung sebelum masuk ke area Monumen Kapal Selam wajib melakukan scan QR Code di aplikasi peduli lindungi Dan yang ketiga pengunjung wajib menggunakan masker selama berkunjung di area Monumen Kapal Selam Dan yang keempat anak usia 12 tahun kebawah boleh berkunjung jika pendamping sudah divaksin Baik berikutnya nomor 5 merupakan rute atau cara menuju ke Monumen Kapal Selam Surabaya Di sini ada terdapat beberapa rute Yang pertama adalah rute Balai Kota Dimana rute ini tetap dibilang cukup dekat Karena keduanya berada di pusat kota Surabaya Pertama melalui jalan sedap malam Kemudian beloklah ke jalan Wali Kota Mustajat hingga ke jalan Gubang Pojok Setelah itu belok ke kanan memasuki jalan pemuda Jika sudah melalui jembatan langsung ke kanan Karena monumen berada di kanan sisi jalan Kemudian ada rute melalui stasiun Gubang Di sini kita melalui jalur kereta api Dan rute ini kita cukup berjalan kaki saja Pertama pilihlah kereta dengan destinasi tujuan turun pada stasiun Gubang Sampai di stasiun berjalanlah menuju ke pertigaan jalan Sumatra Sampai di sana kita belok kanan setelah melalui sungai Dan kamu akan memasuki jalan pemuda Di sini monumen kapal selam berada di sisi kanan jalan Dan juga untuk transportasi umum Kita dapat melalui bus Jadi ada 3 bus yang melalui rute tersebut Yaitu bus Kalimas Barat atau N Bus Beratang atau N Dan Karam Menjangan atau W Kemudian untuk rute transportasi kereta yang turun di dekat monumen Adalah KRG Jenggala dan KRG Simbro Untuk menuju ke monumen kapal selam Pengunjung bisa menggunakan moda transportasi yang tersedia di kota Surabaya Yang pertama moda transportasi kereta api Para pengunjung bisa menggunakan moda transportasi kereta api Dengan tujuan stasiun gubeng yang hanya berjarak 280 meter saja dari monumen kapal selam Dan juga pengunjung bisa menggunakan moda transportasi kereta api Dengan tujuan stasiun Surabaya Pasaturi yang hanya berjarak 3 km saja dari monumen kapal selam Dan juga pengunjung bisa menggunakan moda transportasi bis kota Dengan jalur bis kota terdekat dari monumen kapal selam Yaitu kode bis M, kode bis N, dan kode bis W Sekian, terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih